Lihat, antriannya udah sampai sana semua tuh, udah sampai satu. Oh iya, ame. Tuh, lihat-lihat, kamer. Udah, kamer. Udah, kamer. Kamer atau? Tuh, udah antri tuh. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini ada suatu perayaan besar di Taulani TV. Yaitu kita akan melakukan penyambutan untuk Inyong. Karena Inyong telah masuk di Taulani Management. Taulani Management, Alhamdulillah setelah sebelumnya Tono menjadi artis kita. Lalu kemudian ada E-Pool Driver, saya sendiri itu juga jadi artis kita. Kemudian ada Kenzie Taulani, jadi artis kita. Kemudian ada Aisyah, itu juga jadi artis kita. Dan sekarang Inyong bergabung. Semoga kedepannya Taulani Management bisa memanage artis-artis muda pendatang baru ini agar mempunyai prestasi dan karir kedepannya yang lebih baik. Amin, amin. Inyong belum tahu nih. Gue akan kasih surprise buat Inyong. Begitu dia masuk, ini akan gue taruh di sini supaya dia nggak ngeliat. Tuh. Udah ketemu dia. Wisi, Assalamualaikum. Waduh, Assalamualaikum. Faji. Inyong. Sehat Faji. Sehat, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nggak ngeliat kan di belakang ada apa? Nggak ngeliat pasti. Nggak ngeliat, nggak ngeliat pasti ini. Yakin gue, gue mau kasih surprise buat lo. Kok banyak gitar ya, Faji? Bukan. Apa sih, Faji? Itu emang gitar. Tapi di belakang lo, ngeliat kan? Ini gue mau kasih surprise banget lo, Nyong. Apa tuh, Faji? Jadi gue telah membuat sesuatu yang seru buat lo untuk melakukan penyambutan. Wah, bener, Faji. Iya. Karena lo telah bergabung kepada Taulani TV. Selamat bergabung di Taulani Management. Yeay, makasih, Faji. Ya Allah. Tadaa. Wah. Aduh, ini keren juga, Faji. Makasih ya, Faji. Nggak ngeliat kan tadi? Nggak ngeliat sih ya. Itu dia. Makasih saya kasih surprise buat Inyong. Ya Allah, makasih ya, Faji. Iya. Saya mau kasih penyembatan ini dulu. Oh, ini pakai ini? Agak nunduk dikit. Lo gimana sih? Saya kurang nunduk ya? Iya, lo kurang nunduk. Ayo, Faji. Jadi memang ini, wah, enggak mau nguat, Yong. Kalau begini topi nahan hujan. Oh, gini. Nah, selamat Inyong. Wih, cakep banget. Keren banget, Yong. Ini baru saya enggak ngeliat nih, Faji. Akhirnya tuh, akhirnya. Nah, selamat ya, Inyong. Makasih ya, Faji. Pasti betul-betul topinya dong. Nah, jadi kalau kata orang-orang nih, ini adalah topi kebanggaan. Oh, ini? Bangga nggak? Lu bangga dong. Wih, bangga dong. Nah, ini pin. Iya. Kalau mau ngebeli? Bukan. Maksudnya tahu nih. Di mana kayak yang bagus kira-kira. Kalau nunggu sih, jangan, ini udah biasa. Di sini. Nah, di sini. Jadi kemana-mana orang. Wih, opas di sini. Jadi ada penitinya tuh, colok aja ke sini. Silahkan, silahkan. Iya, ya, Pakji. Makasih, Pakji. Selamat Inyong bergabung di Taulani Manajemen. Makasih, ya, Pakji. Karena saya melihat Inyong itu banyak sekali, apa namanya, talenta. Salah satunya, angsuran juga. Banyak sekali angsuran. Dan banyak juga talenta yang saya lihat. Ini perlu digali. Karena kalau nggak digali, nanti dia mendem. Oh bener. Engap sih di dalamnya. Engap di dalam. Karena kalau sesuatu yang mendem, harus kita gali. Bener, harus dikeluarin gitu, Pakji. Dikuarin. Gimana kesan-kesannya lu? Saya pengen keluarin sekarang, Pakji. Jangan, maksud saya, kesan-kesan lu. Oh, sangat bahagia, Pakji. Kenapa akhirnya lu senang memilih kita? Karena banyak pengalaman yang pasti bakalan saya dapat. Terus ilmu juga bakalan saya dapat dari Pakji. Karena saya lihat itu Inyong punya bakat yang luar biasa sih menurut gue. Terima kasih. Yang pelawak ke depan yang menurut saya punya suatu masa depan yang bagus. Amin, amin. Saya punya mimpi sebenarnya, Pakji. Hah? Mimpi? Ya Allah. Nah, kan belum cerita. Udah kaget apa. Saya cerita dulu, Pakji. Oke, oke. Dari dulu saya pengen banget, Pakji, ngimpi gitu ya. Pengen sih saya beli, tapi kayaknya beli itu masih kurang, Pakji. Apa-apa, mimpi dulu aja nanti siapa tau jadi kenyataan. Iya, bener. Tapi cerita makan boleh ya? Boleh. Saya sebenarnya punya mimpi, pengen punya motor gitu Pakji. Pengen punya motor? Iya, saya pengen bikin motor juga. Kayak prediksi gitu? Iya. Ah, gue aja mau keluar dari prediksi, lo bikin lagi. Niat saya itu pengen bilang di Pakji. Oke, kalau memang nipi dulu seperti itu, gue kan punya koleksi motor. Lihat-lihat dulu. Wah, siapa tau ada yang tertarik. Wah, iya bener-bener. Iya kan? Boleh nih Pakji? Boleh. Tuh, tuh. Dimana adanya? Situ scene country. Iya, iya, iya. Tuh. Oh, beda ya, Pakji. Kalau beda. Darasinya gitu, maksudnya mobil sama motor. Beda. Beda ya? Bisa-bisa. Iya, kalau mobil di sini, motor di sana. Tadi di sana juga mobil. Oh, mobil. Cuman karena kecil. Iya. Jadi gue pakai buat motor aja. Oh, di sini? Tadinya mama gue pakai ini untuk markas penjuang. Wah, itu yang baru ya Pakji? Harley, Harley? Iya, itu. Ini yang baru gue kasih lihat tuh. Ini belum ada yang tahu nih, baru doang. Nanti gue bahas nih. Nih. Otak banget Pakji. Wah, ini sih saya naik motor gini diri Pakji. Iya, ini yang baru nih. Tahun terbaru. Namanya apa Pakji? Low Estee Rider. Low Estee Rider. Low Estee Rider. Low Estee Rider. Nah, kalau ini? Kalau ini? Moto Guzzi. Moto Guzzi. Ini yang buat di gunung-gunung Pakji? Yoi, adventure. Wah, ini motor super enak. Asli enak banget. Enaknya gimana Pakji? Gue kemana waktu memprediksi, ini motor pertama kali gue beli. Unboxingnya tuh langsung gue touring memprediksi. Oh, langsung buat jalan gitu? Langsung buat jalan. Makanya enak banget. Dan dari semua motor yang dipakai prediksi, kemarin motor gue paling enak. Kilometer baru 200. Masih dikit. Mantep ya. Nah ini Harley Lama. Ini Harley Lama ini? Daina. Kalau Harley ada seri-serinya ya Pakji? Macem-macem. Macem-macem. Kalau ini Harley Lama tahun 1999 masih karburator. Oh ini? Kalau yang lain udah injeksiin? Udah injeksiin. Udah yang baru-baru. Nah, terus ini bayangin tahun 1999 kilometernya masih 1600. Ini? Berarti nggak pernah dipakai kemana-mana ini? Jarang. Jangan dipakai. Tapi tetap dirawat tuh. Lihat bannya aja masih begitu tuh. Banyak paku-paku. Bukan ini kembang ya Pakji? Oh itu kembang. Kembang. Baru tau. Padahal punya motor gue. Ya Pakji, gimana sih? Kan tukang ban di rumah. Oh iya iya iya. Ini kembang-kembangnya ya Pakji? Ini catnya emang aslinya begini ya Pakji? Iya. Awalnya saya bilang, wah tolong pakai cat akrilik. Bisa nggak? Ya nggak bisa dong. Masa motor pakai cat akrilik. Kan gitu. Kalau mau cat minyak? Ah. Ternyata berminyak dia? Enggak. Dia emang glowing gitu Pakji. Glowing gitu ya. Kalau mau. Jadi kita lihat dia udah anu aja dia. Bersih gitu. Resik. Jadi diminyakin gitu? Enggak emang bahan dasarnya cat minyak gitu. Jadi minyak, kita beli minyak tanah. Kalau yang ini apa Pakji? Enggak dilanjutin dulu nih. Kalau ini motor. BMW ya kalau ini? Bener. Ini BMW nya James Bond. James Bond? James Bond. Ini di TV-TV? Yang ada TV-TV. Ini dia pakai ini Pakji? The only one. Yang ada di Indonesia. Dan ini semua lengkap. Orisinil. Kayak dari baru. Gak ada yang diganti-ganti. Suratnya juga lengkap. Dan ini seri tertingginya. Ini seri avant-garde. Jadi spek tertingginya. Apaan dari ini? BMW R1200. Kalau ini buat sendiri doang ya Pakji? Duduknya. Bisa. Nah ini bisa ditaruh belakang ya. Oh dilakukan. Bisa. Tarik dilakukan bisa. Gitu. Nah. Ini yang motor kecil-kecilnya di sini. Nah. CB. Oh iya iya CB. Awalnya punya atik. Ah? Atik CB. Cuman akhirnya dia udah bosen. Saya ngambil. Saya kan lagi nyoba-nyoba serius ini Pakji. Iya. Ini CB. Oh ini CB. Oh iya bener. Antik-antik berarti ya Pakji. Tau nggak CB itu singkatannya apa? Apa? Cie motor gitu. Cie baru. Gitu kali Pakji. Kan B dianya. Ini kada lama. Oh udah lama. Iya CB. Cie motor gitu. Baru. Baru. CMB berarti Pakji. CMB. CMB. Cie motor baru. CB 450. CB 450. Kalau ini? Ini monkey. Aku Pakji jadi ngatain saya Pakji. Siapa yang ngatain dulu kan? Tadinya nunjuknya ke saya. Kan tadi lu bilang ini apa? Iya. Monyet. Siapa? Ya udah nyong. Nah ini Sarimin adiknya. Oh ini man. Ini Sarimin. Ini Sarimin. Oh. Dia bisa atraksi-atraksi. Nah jadi di garasi gue ini gue bagi dua spek. Ini motor gede. Ini motor kecil. Motor sedang nggak ada Pakji? Motor sedang ada di sana tuh. Yang dua tak. Yang... Yamaha tuh. Yamaha. Apa namanya tuh? Nah ini yang dua tak. Ini kristal, kristal. Bukan ini motor zaman gue SMA dulu nih. Ini apa Pakji? CMB. Oh CMB. Ini dulu kalau bapak saya katanya kalau udah ngelancong pakai ini udah paling keren katanya. Jaman dulu. Tahun 90 ini mantep bener kayaknya. Iya bener bener. CMB. Nah ini Pespa tua juga nih. Oh ini yang kecil apa Pakji? Pespa darling. Ini Pespa darling. Iya Pespa darling nih. Mantep kan. Cantik bener. Cantik bener. Lihat kan. Cantik cantik ya Pakji? Iya udah. Motor gue segini aja. Berarti kira-kira karena impian lu tadi pengen punya motor. Iya. Lu pengen yang mana? Kalau saya? Kalau saya mah jangan yang cakep-cakep Pakji. Saya bingung naronya ntar. Ya kan namanya motor mah harusnya yang cakep dong. Maksudnya yang jelek. Saya yang mana ya? Menurut lu gimana? Kan di sini Pakji. Iya. Iya bener. Kalau saya ya. Saya pengen yang kecil-kecil aja dah. Yang mana? Yang mana? Yang monkey? Iya. Oke. Yang monkey aja dah sih. Bener? Karena lu masih awal kan? Iya. Yang kecil-kecil aja sih Pak. Sekarang sini. Oke. Lu pilihannya yang itu ya? Iya. Berarti lu akan gue kasih motor. Ya Allah. Yang bener apa aja? Tutup kuping lu. Mata doang. Eh tutup mata. Oke. Bentar ya. Satu. Iya Pakji. Dua. Tiga. Buka ini. Buka. Tadaaa. Ini buat Inyong. Jadi motor yang naik saya? Inyong yang naik motor. Lah ini kecil begini Pakji. Nah kan tadi saya bilangnya apa? Pengen punya motor? Yang kecil. Saya akan kasih motor yang kecil. Lah ini mah keberatan kecil Pakji. Ya kan motor kecil. Gede dong naiknya. Iya. Selamat ya. Gapapa. Ini motor. Awalnya kecil dulu. Iya. Nanti lu siram. Lama-lama nanti. Oh gede. Basah. Bisa aja Pak Tua. Bisa aja Pak Umar. Oh yaudah. Ntar saya taruh. Anudah kamar. Saya bayangin dulu ya Pakji. Nah awalnya dulu gitu. Gue juga dulu bermimpi. Punya sesuatu tuh gue taruh dulu di kamar. Gue pajang gitu kan. Gue satu saat pengen ini. Akhirnya kesampean. Kesampean itu. Jadi kita bos punya mimpi. Iya. Gitu. Tapi kalau motor itu. Kenapa emang? Ono mogok apa-apa? Tuh kan sama aja lu kayak kemarin. Itu motor gue buat harian sebetulnya. Terus? Cuman emang kemarin mogok. Terus gue posting. Kok bisa mogok? Yang namanya motor kan kadang-kadang juga bisa mogok. Wah ini Pakji seinget nih. Yang kemarin rame ini ya? Iya. Ini sebutannya si motor 100. Oh iya iya iya. Lah ini kenapa motor 100 Pakji? Iya jadi kemarin kan mogok nih. Terus gue posting. Itu yang komen semuanya. Adakah 100? Pinjem 100? Begitu semua komennya. Oh emang apa ini motornya mogok Pakji? Iya mungkin kemarin si Tono tuh lupa isi bensin. Jadinya mogok. Jadi gue keidean beliin bensin yang sering gue pake aja. Gue pake bensin selfie power. Dan gue ngisinya di pom bensin langgaran gue di antasari. Iya. Nah berhubung banyak yang nanya soal 100, 100, 100. Akhirnya gue punya ide deh. Gue kasih gratis aja buat 100 orang ngisi bensin. Bagi-bagi bensin Pakji? Iya. 100 orang? 100 orang di pom bensin langgaran gue di antasari. Iya bunda-bunda. Saya boleh ikut gak ya Pakji? Kemana? Itu ke bensin. Lah ada ongkos gak? Ya kan saya ikut Pakji. Pakji yang ongkosnya ya. Udah masuk tolandi manajemen. Iya kan. Bener juga. Ayo boleh bantuin gue tapi ya. Nah bener saya bantuin. Ini pasti banyak banget nih yang pada ngantri. Bener-bener Pakji. Yaudah yuk kita jalannya. Aduh. Udah nyampe nih Pakji. Nyampe nyong. Nih. Ini pom bensin sale yang di antasari. Ini langganan Pakji. Langganan gue nih. Masa ngisi di sini. Soalnya gue suka di sini kenapa. Pem bensin ini gede. Oh iya bener. Luas dulu ya. Terus luas. Jadi orang kalau ngantri juga rapi gitu kan enak. Nih. Orang-orang udah berapa-berapa rame tuh. Wah ini yang Pakji. Ini yang gue bilang kemarin. Bensin gratis untuk 100 orang. Iya iya. Gitu. Supaya kalau misalnya ini kayak. Udah. Belok. Nah. Ini dia nih. Oh ini tuh. Siapa Pakji? Hah? Ya saya dadain aja. Nah. Ayo. Badan ngantri tuh. Ape belakang tuh. Pak. Bukan ngantri Pak. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Ketua prediksi nih. Wah iya 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 iya. Udah diisi ya Pakji. Iya iya iya. Udah diisi belum? Udah udah. Eh belum belum. Ya ini dulu. Gantian ya. Gantian. Gantian. Ini berapa? 100 orang ini. 100 orang. Gua kasih gratis. Isi bensin. Nah bunyi-bunyi. Mas bunyi mah. Bunyi-bunyi. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pakji, makasih Pakji. Sama-sama bro. Siap. Amin. Gak apa-apa. Ya jadi minjem 100? Hah? Kan udah diisi. Ini udah 100 dong. Ya jadi 200 dong itu. Eh mau nanya boleh nggak? Sebelumnya kayak bensin apa? Campur-campur. Udah pernah pakai V-Power belum? Super sebelumnya. Oh super. V-Power belum pernah kan? Sekarang cobain. Dimakan apa yang ini? Iya diisi dong disitu. Setelah. Abis dicobain. Selupin Mandi Buat motor Masih dibuat mandi Pasti berasa banget bedanya Iya iya Ini udah diisi Tapi kalo Oli Ini sel Oh cakep Toh silu dong Toh silu dong Ini diajak toh Oh iya Oh mau seru tanggung jatoh Iya 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 Sudah tutup Iya 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 Berkah 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 Sekarang lagi dah Makasih Bang Jaya banyak Bunyi lah gitu Bunyi mulu motornya Nah ini Pak Ji Iya iya kita Kita kontrol dulu kesana ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mantap Lanjut 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 Tuh udah banyak Udah pada ngantri sampe sana tuh Mobil motor semua udah pada ngantri semua Wah begini saya kemarin saya bilang Masa ya Pak Ji Mau ngisi bensin? Ini dagang sih Nah ini dia nih Tuh liat Antriannya udah sampe Wih Sana semua tuh Udah sampe Tuh liat-liat Gami juga ya Pak Ji Tuh 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 100 Mantap Mantap ya Ngantri yang rapi ya Oh dapet nomor dia Pak Ji Oh dapet nomor ya Dapet nomor ya Dapet nomor ya udah Tuh dikasih Pak Ji Seru banget kan Rame nih mobil-mobil juga udah pada ngantri tuh Nanti kita tanyain semua satu persatu ya Nah Waalaikoum Pak Waalaikoum Pak Waalaikoum Waalaikoum Gimana? Mantap ya Terima kasih atas rezekinya Sama-sama Bapak bang sehari-hari profesinya apa kerjanya Online Taksi Taksi online Taksi Jadi tau informasi dari Dari tadi kasih aja beli minum Nanti ada bagi-bagi gratis Masya Allah Rejekinya berarti Rejeki Pak berarti Pak Sebelum udah pake Vpower Shell Kadang Kadang Sekarang mulai sekarang pake Vpower Shell Mantep banget ini Mantap Jadi saya selalu tiap hari pake Vpower Karena beda Tarikannya juga pasti beda Ntar rasain ya kalo udah pake Ya Sukses Sel terus Salam sama keluarga Mantap Nah ini coba Pak Ji Kita tanya-tanya 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 Kantri dulu Tia Orbok keluar Assalamualaikum Permisi Nah Dengan bapak siapa ini? Wih Pak Julian dapet nomor 4 Eh siap Mas Julian Nah Sama sama Kosong empat Kosong empat Thank you Pak Ji Sama-sama ya Siap sukses Nanti kita ngobrol Maju dulu aja Ya udah maju dah Jok sini Ngobrol lu sini Coba Tanya-tanya Siap Pagi Ini dapet info dari mana? Dapet dari IG sih Dari IG? Wih berarti ngeliat posting Pak Ji Yang ngasih tau Sama sama istri ya Istri gak ikut nih? Istri gak lagi kerja dia Yang penting sehat ya? Sehat Alhamdulillah Kemudian kayaknya seterak Ini yang diisi mobil loh bro Ya udah Lanjut ya Pak Ji Ya ini mobil cakep nih Pak Ji Ini mobilnya keren banget nih Twin Cam Gimana kalau kita Kayaknya gue naksir nih mobil ini Great Corolla nih Mantep nih Tauor aja Pak Ji Nanti kalau orang udah datang kesini Tauor banget dia bisa ngateri kemari nih Iya ini dia bisa kemari Ayo ayo Pak Ayo Pak Sini sih Pak Bisa nih dia Terus Terus Nah Mantep nih Ini mobilnya gue naksir nih Terus Pak Keren kayak mobilnya Cakep nih Ganteng di Corolla Ini yang ada di mimpi saya juga Pak Ji Kenapa? Gantungan yang di alamnya Hmm Itu ada di mimpi saya juga tuh Oh gantungan kayak gitu banyak Aku bisa cari Ayo Kalau mobilnya kayaknya sih Ntar aja Gantungannya dulu Nah ini nih Kita tanya sama orang ya Nah ini menjalan aja Eh Pak Gak apa-apa biarin dari sebelah sana Ayo Ayo Terus Pokoknya hari ini Kita akan bagi-bagi seratus Orang ngisi bensin gratis Mau motor Full tank Motor mobil Full tank Oh motor mobil itu Pak Ji Udah digabung Seratus orang Motor mobil kita gabung Mana? Wih Pull no pull 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 Tuh Ini Pak Ji Ini ini Nomornya Nah Pull 400 Full tank Sukses selalu Eh makasih ya Pokoknya Kemudian kalau masih inget Iya gue kayaknya Muka lu gue Familiar Temennya tadi Hah? Serius lu? Eh Julian Eh Julian Ya ampun temen gue Gimana kan Pas lagi ngeliat itu aja Yaudah coba aja Iya Dateng dari jam 9 tadi Temen gue tadi nanyain Cuman gue tau dari mana sekarang Banyak gue tau nanyain Ada Sehat yuk Ya Allah Ini temen apa Pak Ji Hah? Bukan temen lama Jadi adek par gue Oh Cuman lah nama dia Cekal kan Pak Ji Ini gak Yaudah lanjut Sukses terus ya Sukses ya Pak Wah seru banget Ternyata banyak temen-temen gue juga Ketau dari Instagram Iya yang ketemu disini ya Pak Ji Iya yang ketemu disini Tunggu-tunggu lagi Yuk sama-sama Terima kasih Mobil lu mana yang disi Mobil lu mana Udah Udah dari pertama nih Oke Makasih Pak Ji Sama-sama lu Mantap 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 Ayo Bang lu Gua udah foto dulu Ayo Mantap Mantap Ayo Pak Ji Ayo Ayo Pak Ji Makasih banyak ya Sama-sama 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 Sekarang kita mau ketemu sama orang Shell nya Oh ini Ya namanya Mbak Dian Mbak Dian Bagian marketing nya Yuk Boleh nanya-nanya berarti ya Boleh nanya Sama-sama Assalamualaikum Assalamualaikum Sama-sama Ini Om Rahman Ini Mbak Dian Makasih udah datang Terima kasih juga Pak Ayo Orang Dian Rame banget yang kantri ke sana tuh Sampai perut belakang Sama-sama Sama-sama Gitu ya, kemarin mainin Pak Aji ya, udah datang dan bawa semua followernya banyak banget, kayaknya dari pagi loh ngantri loh Alhamdulillah, seneng banget diliatnya bisa begini nih, kumpul, kita sebelah sini backgroundnya udah ketemu juga Oh oke 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 Nah ini, nah, wiii Jadi gak nyangka juga kemarin mbak, saya posting, ternyata responnya banyak banget Iya Dari mulai pertama posting motor mogok, sampai kemarin niat mau bagi-bagi ini, wah rame banget Kita ngikutin, saya ngikutin, tapi gak kepikiran bahwa mau kesini Oh gitu Ya harus mau kesini, karena kan saya sekalian pengisi tadi Iya bener Gue soalnya langganan Shell, iya Sering disini Pak Aji Karena di deket rumah, karena kan rumah saya di Bintaro, nah itu di jalan veteran itu kan ada konbensi Shell Keren Di situ, selalu Thank you, thank you Sama-sama Followernya juga dari tadi, behave banget, keren, so fun Nih buat, bukan di depan mbak Dian aja nih, apa om Rahman nih Iya Emang sebetulnya, gue udah lama banget pake Shell V-Power Aaaa Gitu Iya Tapi gue sebenernya selalu penasaran, kenapa bisa beda banget rasanya pake V-Power Tarikannya lebih mantep, dan lebih responsif gitu Nah, jadi kalo Shell V-Power itu bukan bahan bakar biasa lah Ya, jadi kita menambahkan aditif untuk membersihkan dan mengurang gesekan Oh Jadi istilahnya kalo kita nih kotoran-kotoran di hidung gitu, dibersihin Oh digurak Betul Digurak lagi Oh bener, karena biasanya kalo kita bisa ada kerak-kerak tuh Iya, iya Nah kalo itu ada zat aditifnya yang bisa bikin bersihin Iya, jadi kita membersihkan hingga 100% Wah, bisa Dan itu sudah 5 tahun research, dan kita jual di Indonesia Iya Tapi itu bersihnya hingga sekalian ngisi? Ya itu harus ada prosesnya Oh, proses Ya, jadi namun mulai membersihkan, pas sekali ngisi dia mulai-mulai bersihkan Oh Jadi membersihkannya step by step, hingga akhirnya 100% Cakep Itu dia yang bikin tarikan mantep tadi tuh Bener-bener, berarti rutin nih Pak Ji Gak kayak muka nih, harus sering dibersihin, biar pake mantep tarikannya Gini namu masih Pak Ji ngetarik Nah kita kan baru aja tadi, kita launching teknologi baru V-Power Membersihkan bagian vital mesin 100% Nah kita mau membuktikan di Indonesia kayak gimana Jadi kita baru-baru ini ngajak pemotor-pemotor yang sebelumnya belum pernah pake Shell Untuk nyobain Shell V-Power Setelah beberapa lama, kita buka mesinnya dan beneran dong Kayak baru lagi Jadi tunggu aja nanti di Instagramnya Shell, kita akan kasih lihat Dulu prediksi pernah kesini Oh iya Waktu itu kita habis sun mori riding gitu Kita isi bensinnya disini Pada disini? Iya Jujur aja nih, memang Shell di antasari Tempat itu luas ya? Luas Enak ya Enak jadinya kalo pengantri, segala macam tuh enak Makanya tadi kita udah siap-siapin buat Pak Aji Danten Kita sapu-sapu dulu tadi Berarti bisa balik kayak baru lagi tuh mesinnya? Iya Iya Jadi kalo nanti dibuka, kita liat ada bagian mesin yang kalo dari baru sama yang kita buka, mirip banget Liat dong Kan nih? Tunggu tanggal mainnya Jadi makanya kita ngomongnya adalah teknologi baru V-Power membersihkan bagian vital mesin sampai dengan 100% Level up 100% Level up 100% Makanya kayak mirip 100 Nah, itu dia yang bikin merasa bedanya tuh disitu Emang gak salah pilih deh Gue itu udah lama menjadi followernya Selfie Power Cek aja Instagram Oh iya? Udah Nah, buat temen-temen semua pokoknya cobain Pakai Selfie Power Rasain bedanya nih Dari mulai motor, mobil performanya pasti jadi rasa beda Iya pantesan enak naik mobil Pak Aji tadi ya? Lah? Iya lorang dong gue pancengin gimana gak enak Gue tinggal duduk doang di belakang Oke, thank you ya Makasih atas kunjungannya Nanti dateng lagi Pak Inyong juga Terima kasih Ya udah, saya pasti nyobain Kalo udah sama Pak Aji, saya pasti ikut apa yang dipakai Pak Aji Iya dong Pokoknya pake Selfie Power Ya Aduh Alhamdulillah terima kasih ya Iya sama-sama Pak Aduh saya nge****n membantu banget Masya Allah Iya Pak Sama-sama Terima kasih semuanya retikinya ditambah Amin Sukses Pak Aji ya Amin Bapak juga sehat-sehat selalu ya Siap Tuh semua orang seneng kan Berkah jadi banyak orang yang ngedoain Saya juga makin tau nih Pak Aji Iya Bisa ngerawat mesin Udah banyak yang doain Nah Akhirnya dapet pengetahuan juga tentang Selfie Power kan Nah berkahnya banyak jadinya Ya udah kalo gitu Mbak Dian Yes Mas Rahman terima kasih Terima kasih Mbak Dian Sama-sama Kalo bahasa Inggrisnya thank you for having me Thank you for coming Udah memberikan kesempatan kita main kesini Nyobain Selfie Power Insya Allah nanti kita ketemu lagi Amin Sama-sama Sama-sama Makasih sama-sama sukses ya Same Thank you Kita balik dulu ke Papalova lagi ya Yuk thank you Thank you Semangat jalan Iya Sama-sama Sama-sama